Karena kita sendiri tahu ya, kalau kita di business cost, khususnya di property, business cost itu kan basicnya adalah property. Property yang kita beli, itu kan umumnya ya, entah kecil atau besar, sekarang kan jarang ya rumah di bawah 1 miliar. Otomatis ini nilainya miliaran loh. Property kan elemennya cukup banyak ya, ada mulai AC, ada mulai plumbing, ada mulai operasional. Itu kalau salah sedikit aja, kerugiannya itu sangat besar. Yuk dengar cerita Adi tentang investasi di business property cost. Uang bisa dicari, tapi waktu dengan keluarga tak bisa dipeli. Nikmati pensiun yang nyaman, dengan penghasilan yang aman. Invest your money, not your time, your business cost. Halo teman-teman, nama aku Adit. Aku asal dari Surabaya. Saya merupakan member KSI, udah cukup lama sih, mungkin 4,5 tahun yang lalu. Dulu waktu saya pertama kali join KSI, saya sudah mempunyai cost. Cuman, cost awal yang saya punya itu tidak terstruktur. Jadi, tidak termanajemen dengan baik, tidak termarketing dengan baik. Jadi, asal punya cost. Setelah saya ikut KSI, saya belajar banyak sekali. Jadi, mulai dari sistem manajemen yang bagus, marketing yang baik. Sehingga, cost-costan lama saya yang kurang baik, sekarang setelah 4,5 tahun, sudah terupgrade dan punya income yang jauh dibandingkan sebelum saya mengikuti KSI. Nah, setelah 4,5 tahun berlalu, itu pun saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Bukan cuman sekedar workshop, tapi setiap kita bertanya, baik itu di kopi darat ya, mau itu offline, online, maupun di grup, saya banyak mendapatkan manfaat sih. Sehingga, ketika saya membangun cost berikutnya pun, saya tidak perlu mengulangi kesalahan yang tidak diperlukan. Kan, sudah ada teman-teman di situ, ada mentor, ada komunitas juga yang saling menolong. Meskipun saya sudah 4,5 tahun di KSI, nah, hari ini saya risit kembali dengan biaya yang sangat terjangkau. Itu pun banyak sekali update materi yang saya dapatkan di sini. Saya benar-benar merasa selama 4,5 tahun itu hampir tidak ada biaya sama sekali. Ibaratnya, ini kan cuma makan dan sebagainya, kopi darat dan sebagainya. Sehingga saya tuh di sini memberikan testimoni gitu kan, secara sadar karena saya berterima kasih banyak sih. Ilmu yang ada di sini bagi saya sangat terjangkau. Kalau boleh bilang ekstrim ini sangat murah dibandingkan dengan apa yang nantinya kita benar-benar hadapi di lapangan. Karena kita sendiri tahu ya, kalau kita di business cost, khususnya di property, business cost itu kan basicnya adalah property. Property yang kita beli, itu kan umumnya ya, entah kecil atau besar, sekarang kan jarang ya rumah di bawah 1 miliar. Otomatis ini nilainya miliaran loh. Jadi, investasi di KSI itu sangat terjangkau. Property kan elemennya cukup banyak ya. Ada mulai AC, ada mulai plumbing, ada mulai operasional. Itu kalau salah sedikit aja, kerugiannya itu sangat besar. Dan dengan kita ikut KSI, itu seperti satu package gitu ya, mulai dari pembangunan, marketing, dan lain-lainnya. Sistemasi, manajemen, itu sudah satu paket komplit sih, ibaratnya kayak gitu. Dan sejujurnya, selama 4,5 tahun, saya itu juga penasaran gitu ya. Dan saya ingin tahu, apakah ada di luar sana ilmu-ilmu yang seperti KSI. Ya, setelah saya mencoba ke A, ke B, rupanya jauh sekali gitu. Maksudnya, dari segi materi apa yang didapatkan, KSI itu bagi saya sangat lengkap lah. Sangat lengkap. Jadi, kalau sudah di KSI ya, sebenarnya kalau Anda fokus apalagi terutama di business yang cost, ya ini suatu keharusan, karena Anda akan belajar banyak banget. Dan kalau memang serius di cost, bagi saya, yang dihemat itu jauh lebih besar. Bahkan yang dihemat bisa miliaran, karena kalau property kalau salah kan pahit banget kan ibaratnya gitu. Kita beli miliaran, masa salah gitu kan. Dengan cuma investasi sekian, tapi yang diselamatkan itu dananya cukup besar. Dan bukan cuma dana di property aja. Kita punya business cost nih, kita nggak bisa marketingin. Sama aja gitu kan. Kita nggak bisa business cost, kita nggak bisa ngelola. Sama aja. Dengan investasi yang menurut saya terjangkau ya. Terjangkau karena bandingkan dengan nilai property-nya. Itu kalian sudah mendapatkan semuanya gitu. Mulai dari sipilnya, dari marketingnya, operasionalnya, dan sebagainya. Jadi, bukan cuma sekedar bisa cari property-nya, tapi bagaimana cara mengelola dan memarketingkannya, memaksimalkan ROI-nya dengan baik. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time. bezol Linkedin, not your time. selamat menikmati